Untuk menindaklanjuti hasil tangkapan 12 ton daun keratom oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Palangkaraya pada Senin Malam tanggal 14 Oktober yang lalu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah usai menerima sampel uji daun keratom dari Polres Palangkaraya menindaklanjutinya dengan berkoordinasi kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya. Menurut hasil uji sampel Badan Narkotika Nasional Pusat, kandungan daun keratom 13 kali lebih tinggi dari morfin. Dan apabila masuk dalam golongan narkotika, maka daun keratom ini masuk dalam narkotika golongan 1. Namun sayangnya hingga saat ini usulan BNN untuk memasukkan daun keratom masuk dalam Undang-Undang Narkotika masih belum masuk dalam aturan perundang-undangan. Sementara itu terkait dengan daun keratom, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pusat sudah mengeluarkan edaran yang melarang daun keratom dicampur dalam suplemen atau obat-obatan tradisional. Karena berdasarkan kajian Balai BPOM, daun keratom mengandung alkoloid mitraginin yang apabila dikonsumsi pada dosis rendah memiliki efek stimulan. Dan apabila dikonsumsi pada dosis tinggi dapat menyebabkan ketergantungan. Cuma di surat edaran yang dikeluarkan oleh BNK itu tentang pelarangan penggunaan keratom ya, kalau bahasa ininya, bahasa latinnya mitraginin spesiosa dalam obat tradisional dan suplemen secara. Jadi dari surat edaran itu dinyatakan bahwa yang pertama mitraginin spesiosa itu atau keratom atau yang disebut ketum itu juga termasuk ke dalam daftar bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan dan obat tradisional. Yang pada dosis rendah mempunyai efek sebagai stimulan dan pada dosis tinggi dapat memiliki efek sebagai sedati. Hingga saat ini dua buah truk yang mengangkut 12 ton daun keratom dari Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur masih diamankan di Polres Palangkaraya. Dan untuk menentukan tindakan selanjutnya, pihak kepolisian masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.